Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih di channel ini Channel yang pastinya membahas hal-hal seputar anggrek nih Baik anggrek Indonesia, anggrek luar Indonesia, anggrek spesies, anggrek hybrid Anggrek koleksi ataupun hasil observasi di alam Nah, pada kesempatan kali ini Karena lagi sering banget hujan Jadi saya bikin kontennya beli-beli anggrek aja nih Karena memang di musim hujan tuh Idealnya lebih gampang lagi untuk menandam anggrek Karena suhunya turun, kelembaban terjaga Jadinya gampang banget untuk merawat anggrek nih Jadinya, saya banyak beli-beli anggrek nih dari temen-temen saya Terutama jenis-jenis anggrek yang unik nih Di beberapa temen yang ada di Facebook Yang sebelumnya pernah saya beli juga nih Dan kondisinya nih bisa dilihat nih Bagus-bagus banget Banyak bonusnya juga Dan pastinya Murah-murah banget nih Terutama jenis-jenis anggrek Kalimantan Yang unik dan mudah banget dirawat Nah, kira-kira ada jenis apa aja yang saya beli Kita bahas, kita review Kita spill harganya berapa Dan cara nandamnya gimana Yuk, kita mulai dari yang pertama Nah, guys Dari yang pertama nih Mungkin yang paling depan Yang unik dulu nih ya Kecil seperti ini nih Nah, ini namanya adalah Erya Panea nih Jenis anggrek yang penyebarannya Sebenarnya luas banget nih Di literatur nih Dari mulai mana ya India sampai dengan Asia Tenggara nih Bentuknya kecil, unik-unik Seperti ini Memanjang Bunganya warna kuning kecil Tuh, ini unik banget nih Minimalis juga Jadinya sebenarnya bisa diumpul-umpulin Bisa disempil-sempilin nih Tuh, cantik banget Ini harganya sekitar 25 ribu rupiah nih Sudah ditanam gini Sudah dirawat gini Ya, murah banget sih sebenarnya Kalau, apa Dihitung harganya 25 ribu nih Tuh, cantik banget Erya Panea Dan namanya seperti ini Ini sudah ditanamin Tinggal digantung Ataupun ditanam lagi nih Di pepan pakis Diletakkan tempat duduk ternongi Tidak terkenal sinar matahari langsung Tidak terjemur Kemudian disiram setiap hari Cantik banget ya Erya Panea 25 ribu Mantap Ya guys Kita lanjut lagi Di nomor 2 Saya beli sekitar 7 atau 8 jenis Bonusnya ada sekitar 2 atau 3 nih Nah Berikut ini adalah Nomor 2 nya ada Smitty Nandia Mikranta nih Anggrek unik yang sebenarnya Jarang banget yang jual nih Bunganya kecil Tapi bisa dilihat ya Tanamannya tuh cantik banget Walaupun tanpa bunga seperti ini Dan udah dirawat nih ya Udah dikasih media Tinggal gantung Ataupun tempel Di batang pakis Diletakkan tempat duduk ternongi Dan disiram setiap hari ini Harganya murah banget Cuma 25 ribu Ini ada 3 batang nih ya Jadi sekitar 10 ribu lah Satu batangnya tuh Mantep banget Ada bekas bunganya Tuh kecil ya Dan ini apa ya Unik Jaring yang jual tuh Makanya saya agak suka Jenis-jenis yang jarang Orang lain punya Jadinya ya Bangga aja gitu Unik banget ya Tempel Letakkan tempat duduk ternongi Disiram setiap hari ini Smitty Nandia Mikranta nih Namanya aja Jarang banget Kita denger Harganya 25 ribu Wah mantep banget Tuh Ya guys Kita lanjut lagi Ke jenis berikutnya Ini ada lagi Yang saya beli nih Ini adalah Pomatokalpa Kunseleri Nah saya memang agak suka Sama Pomatokalpa Karena bunganya kecil Tapi itu bersusun-susun Bertangkai-tangkai Jadi cantik banget nih Mungkin Kedepannya barangkali Menyilang Saya bisa memanfaatkan Potensi Susunan bunganya Dan juga Emang anggrek ini Lumayan tahan banting Juga di tempat panas Ini Pomatokalpa Kunseleri Harganya sekitar 25 ribu aja nih Jadi banyak banget Harga anggrek 25 ribuan Yang unik-unik Di tempat yang saya beli ini Nanti nomor WA-nya Nomor Facebook-nya Akan saya lampirkan nih Pokoknya orangnya ramah banget nih Ini Pomatokalpa Kunseleri Udah dirawat ya Tinggal ditempel aja Batang pohon Kuncinya sih sebenarnya Jangan terlalu terjemur Batangin tempat duduk ternangi Dan disiram setiap hari Oh bagus banget Planya sehat juga Masih kenceng Masih kaku tuh Pomatokalpa Kunseleri Mantap Ya guys Kita lanjut lagi Ke jenis berikutnya Yang bonus-bonus dulu ya Ada bonus yang pertama Ini adalah Kleisostoma discolor Tuh lumutnya masih hijau Bagus banget Oh ini anggrek yang unik banget nih Ini bukan kena hama ya Ini karena memang di hutan Jadi ya ada Bercak-bercak daun Seperti ini tuh Oh ini cantik banget Sebenarnya Saya pernah lihat bunganya tuh Panjang menjuntai Bertangkai-tangkai Memang warnanya Oh berukurannya kecil nih Oh cantik banget Kalau udah besar Lumayan cantik Dia agak kayak Ekor tupai Kayak rinkosilis retusa Gede gitu Bunganya menjuntai panjang Nih saya pernah punya Nih kemudian Saya kasih ke temen Saya naksir Saya pingin lagi Ada pecah kecil Saya tanya Ada yang gede Nggak ada Ada yang kecil Bonusan aja ya Jadinya Kita rawat ya Tunggu besar Biar Dia bagus lagi Ini bonus yang pertama Kita lanjut ke bonus Yang berikutnya Ini ada Wah ini cantik nih Ini ada petero seras tuh Aku nggak tau sih Jenisnya apa nih Oh cantik banget tuh Ada bekas bunganya tuh Cuman Dari genis petero seras ini Hanya mekar Satu hari nih Bunganya kecil Meriah Tapi bagus Ini udah rawatan banget nih guys tuh Akarnya sudah nempel ke media Ada bunganya juga tuh Jadi memang bagus Petero seras SP Bonus Mantap Ya guys Kita lanjut ke jenis yang ketiga Ini ada Maleola Baliensis tuh Cakep banget Gede begini nih Jenis agak yang gampang banget Terawat nih Sebenernya bentuknya agak beda sih Dengan maleola Baliensis yang ada di Jawa Ataupun Bali Tapi kayaknya nih sama nih Hanya beda varian Atau beda tempat aja Jadi bentuknya seperti ini Ini anggrek yang gampang banget Terawat dan rajin banget Perbunga nih bonus nih Mungkin keserannya Sekitar harganya 15-20 ribu nih Kalau dibeli Jadi lumayan ya Dapat 1 2-3 Ini harganya sekitar 20 ribu 20 ribu 20 ribu Jadi ya lumayan Dapat bonus 50 ribu nih Disamping Tanaman-tanaman yang saya beli Cantik banget ya Masih kaku Sehat Subur Sudah ditanam Sudah dirawat Dikasih media juga Jadi tinggal tempel Atau tinggal cantol aja nih Biasa ya Letakin tempat duduk Ternanggi Dan disiram Siap hari ini Wah ini bagus banget sih nih Tiga nih Mantap Ya guys Kita lanjut lagi Ke jenis yang berikutnya nih Ada bulbopilum Cecile nih Bulbopilum kecil Yang bunganya juga Jauh lebih kecil lagi nih ya Ini mungkin orang Kalau dari jauh Gak ada yang nyangka nih Sangka itu Gulma Ataupun tanaman Papu-papuan Gak taunya ini Anggrek nih Dulu saya pernah punya Beberapa dari teman saya Yang ada di Sumatera Makanya saya pingin lagi Ini memorable banget Anggrek yang saya rawat Di awal-awal Cuman gara-gara pindahan Jadi banyak yang Tewas atau mati Cantik banget ya Ini bunganya kecil-kecil banget nih Di sela-sela batangnya Meriah Gak pernah sendirian Tapinya ya Bentuknya kecil Seperti ini nih Jadi minimalis nih Bisa disempil-sempilin Bisa diumpel-umpelin Jadinya Apa ya Jenis rasa Jenis yang saya rawat Di rumah banyak Tapi tidak Memakan tempat nih Ini harganya Saya beli sekitar 25 ribu rupiah aja nih Untuk jenis anggrek Unik nih Tuh bisa lihat ya Di tangan saya aja Cantik banget nih Walaupun tanpa bunga Bulbopilum saya silah ya 25 ribu aja Mantap Lanjut lagi Ini ada yang unik juga nih Yang pernah saya beli nih Wuh Aduh ini agak susah nih Reviewnya nih Ini adalah Porphyrodesme Sarkantoides nih Jenis anggrek Unik yang bentuknya Seperti ini nih Cuman di alamnya Bunganya meriah Kecil-kecil Bertangkai-tangkai Wah pokoknya unik Dan cantik banget nih Karena memang jarang Yang punya aja Biarpun bunganya kecil Terus juga harganya murah Jadi saya beli nih Porphyrodesme ini Harganya sekitar 40 ribu aja nih Isi dua batang nih Bagus banget ya Tuh ini nanamnya juga Bisa ditempel Digantung Mulai lagi tempat itu Duternangi Siram setiap hari Memang tumbuhnya Kayaknya agak lambat ya Di rumah beberapa kali Saya pernah rawat Memang tumbuhnya agak lambat Tapi unik banget ya Seperti itu tuh Menjuntai Daunnya panjang-panjang Seperti itu Jadi saya ingin Buat rumah saya tuh Kesannya kayak di alam Atau kayak di hutan nih Jadi refreshingnya Healingnya Gak usah jalan-jalan lagi Tapi tinggal buka pintu Kita bisa menikmati Kondisi di luar rumah Seperti hutan Cantik banget nih Porphyrodesme Sarkantoides Jarang banget yang jual Harganya sekitar 40 ribu aja nih Mantap Ya guys Kita lanjut lagi Ke sebelah sini Yang bagus banget nih Tuh Ini ada Trico Glotis Geminata nih Anggrek unik Yang bunganya tuh Aduh cantik banget Saya pernah punya Cuman waktu itu Salah beli ya Beli dari tempat dingin Bunganya gede Jelas Bergaris-garis nih Trico Glotis Geminata nih Harganya satu batangnya Hanya 10 ribu nih Saya beli 25 ribu Dikasih bonus satu nih Jadi lumayan Dapat selisih Koceng Tiga batang Begini bagus Bisa ditempel Ataupun di dalam pot Nih kasih aja Media-media Yang bisa menjaga Kelembapan air Seperti lumut Akar kadaka gitu Ataupun ditempel nih Yang penting Tempatnya terdua ternamungi nih Dan akarnya juga udah banyak Jadinya pastinya lebih memudahkan lagi Trico Glotis Geminata Cantik banget Harganya satu batangnya 10 ribuan aja nih Mantap Ya guys Kita lanjut lagi Ke jenis berikutnya Ini sepertinya Ada dendrobium Metacillinum nih Batangnya unik banget Warnanya hitam Susun-susunan Dan daunnya juga Seperti itu Bagus banget Ini kalau gak salah Dari seksion Uniflorum nih Bunganya satu Di setiap ruas nih Cantik banget ya Bisa ditinggal ditempel aja Di batang pohon Ini bisa agak terjemur nih Tapi jangan terlalu terjemur banget Kemudian disiram siap hari Anggrek ini pasti tumbuhnya dengan baik banget Bisa bayangin ya Cantik banget tuh Kalau daunnya penuh Full Gak ada bunganya juga cantik banget Ini harganya sekitar 40 ribu aja nih Untuk anggrek Berbatang hitam Seperti ini tuh Cantik banget ya Wah ini aku bingung Dipot atau ditempel Tempatnya juga udah mulai penuh banget nih Pokoknya ini cantik banget Rekomendasi banget Buat teman-teman pencinta anggrek spesies Yang tinggal di tempat panas tuh Unik banget Cantik banget Tinggal di rangkai-rangkai Pasti nanti Kondisi rumahnya Unik Exotis Beda banget Karena kondisinya Seperti hutan Wuh Cantik banget Dendrobium Metacellinum Harganya 40 ribu aja nih Sebesar ini Gak nyampe 50 ribu Mantap 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 Ya guys Kita lanjut lagi Ini ada yang unik lagi nih Nah Ini adalah Asal Kalimantan nih Anggrek dataran rendah Yang unik banget nih Dulu saya pernah beli juga nih Karena sebenernya Banyak banget Anggrek-anggrek yang dulu saya pernah beli Waktu di awal belajar Kemudian banyaknya juga yang mati nih Karena sekarang saya sudah Lebih banyak merawat Pastinya lebih memahamin lagi Jadinya beberapa saya beli lagi nih Karena beberapa tuh memorable banget Saya ingat beli di teman saya yang lain Kemudian gak gak jualan lagi Jadi saya pingin punya jenis lagi Jenis ini lagi Saya beli di tempat lain nih Ini cantik banget tuh ya Udah di rumpunan begini Harganya berapa Cuman 25 ribu aja nih Ini pasti saya tanam di dalam pot Tempat yang tidur naungin Oh eksotis banget ya Karena saya juga Ngefans banget sama genus koelogina Unik tuh Bulet-bulet Seperti daunnya Eh batangnya Daunnya mencuntai-mencuntai Seperti itu Ini bagus banget Dan pernah berbunga guys Di dataran rendah Di perkotaan Tempat-tempat yang memiliki Kondisi lingkungan yang kering dan panas Ini koelogina motleyi Harganya Cuman 25 ribu rupiah aja nih Mantap Nah guys Jenis yang terakhir Ini mungkin Ini dendrobium hendersoni Dendrobium dari section krumenata Harganya cuman 40 ribu rupiah besar Seperti ini tuh Dulu saya pernah beberapa kali merawat Di awal Ya biasa ya Karena di awal Belum banyak pengalaman Dan mati nih Sekarang Karena musim hujan Lebih mudah Dan angrek ini sebenarnya Udah dirawat nih Dataran rendah juga Pastinya lebih mudah lagi nih Angrek dari section krumenata Saudaranya anggrek berpatih Itu dendrobium krumenatum Tapi ini yang lebih langkanya lagi Jarang yang jual Harganya cuman 40 ribu rupiah aja nih Wuh cantik banget ya Bisa di tempat yang agak panas Tapi jangan terlalu terjemur Siram setiap hari Tinggal ditempel nih Udah rawatan Dede kasih lumut Pastinya lebih Mengudahkan lagi Dan dendrobium hander Sonyi 40 ribu rupiah Mantap Ya guys Berikut hasil unboxing Paket angrek spesies Yang saya beli Dari teman saya Yang ada di facebook nih Yaitu di Kalimantan Dengan Abenjagen Nah saya udah beberapa kali beli Dan kondisinya tuh Mantap-mantap banget Kondisinya unik-unik banget Jedisnya dijual Beragam Dan harganya tuh Murah banget Selain itu Orangnya fast respon Dan juga Dapat banyak bonus Dapat 3 bonus kali ini nih Nah teman-teman bisa lihat ya Kondisi paketnya Dari belakang Gak saya spill Karena apa ya Makan waktu Biar lebih singkat Biar teman-teman Lebih nyaman Nontonnya Belajarnya Saya langsung bukain Dan review aja nih Padahal kondisinya tuh Bagus banget nih Dikirim dari hari minggu Nyampe di hari rabu pagi nih Jadi ya memang Fast respon Begitu ditransfer Langsung omnya tuh Gercep banget nih Jadi menghargai Biar kita cepet-cepet Tempat paketnya nih Pokoknya mantep banget nih Teman-teman bisa kunjungin Facebooknya Abenjagen Dan juga Instagramnya Akan saya lampirkan Dalam video ini Nomor whatsapp juga Teman-teman bisa Nanti dapatkan di video ini Jadi jangan khawatir nih Teman-teman bisa lihat Di Facebook Di Instagram Apa aja yang dijual Tanya-tanya Lihat kondisinya Cocok Beli Kemudian teman-teman Juga bisa Apa ya Belajar juga bisa sih Bisa tanya-tanya Om nih Bisa gak ada tempat Datang rendah Kondisi lingkungan Seperti disana Di apa gitu Jadinya Bisa request-request juga Om minta tanaman ini dong Cariin Minta tanaman selain anggrek dong Banyak juga nih Jadi omnya tuh Ramah banget Baik banget Fast respon Kalau lagi senggang Karena beliau juga bertani Jadi ya Mungkin bisa di whatsapp Di jam pulang ya Sekitar jam 7 Sampai jam 10 malam aja nih Itu bagus-bagus banget Banyak juga jenis anggrek Selain yang saya beli Ini yang murah-murah banget Ada yang mulai dari 10 ribuan Sampai ya Paling mahal Sekitar berapa ya Sekitar 70 ribu lah Untuk jenis pandai Di area ini Tapi karena saya udah punya Jadi saya beli jenis-jenis yang unik Biar rumah saya tuh Makin seperti hutan nih Nah saya beli tuh Kemarin dengan sebanyak ini Ongkirnya 2 kilo nih Karena lumayan juga ya Nyusunnya rapi banget Tapi Di sana tuh Kalau beli Harus ada surat karantina nih Karena anggrek tuh Terbatas banget Aksesnya Jadi harus perlu Surat karantina nih Harganya 50 ribu Jadi teman-teman harus Estimasi nih Jangan beli 1-2 Nanti kena karantinanya kan 50 ribu Lumayan nih Jadi belinya yang banyak Biar sekalipun kena karantina Harganya tetap murah banget Dan bisa dilihat ya Talamannya masih seger-seger banget Mantap Mantap Nah buat teman-teman Yang ingin lihat koleksi saya Lebih lanjut Bisa banget nih Cek di instagram saya Di adi the arch Buat teman-teman Jangan sungkan nih Untuk menuliskan pertanyaan Ataupun saran Seputar anggrek Di kolom komentar Atau DM melalui instagram Ya guys Sekian video pembahasan kali ini Semoga video ini Bisa sedikit banyak Memberikan referensi Rekomendasi Ilmu pertahuan yang baik Untuk sobat anggrek Dimanapun berada nih Jangan lupa nih Tonton video-video Yang belum ditonton Dan tunggu video selanjutnya Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah mampir Udah berkomentar Udah like Udah apapun itu Sampai ketemu lagi Sehat-sehat selalu Thanks for watching Bing